abis itu tulisannya waaaaat hi toho lo what's up guys baiklah bersama gue dan kita hari ini bakalan maini lagi resident evil revelations untuk kali ini gue gak akan buka opening apapun yang aneh-aneh karena setelah gue ngerti lagi kan ada previously on resident evil revelations ya so, tanpa basa-basa lagi kita langsung masuk ke campaign aja kita bakalan continue yang kemarin ya tapi buat kalian yang pengen nonton kemarin mainnya gimana kalian bisa cek di cards yang ada di sini oke nah kemarin akhirnya kita ketemu sama Raymond dan kita juga sedikit nostalgia tentang satu tahun yang lalu ya di mana satu tahun yang lalu itu kota Terra Yogyia dibakar habis menggunakan satelit cahaya mataharinya ya nah disini kita juga video call sama orang-orang salah satu orangnya Veltro yang katanya mau menyebarkan di abyss virus di seperlima air perairan dunia ya yang gue bingung kok mereka gak nyebutin ini disitu ya oke sekarang kita masuk ke episode 4 guys A Nightmare Revisited kemarin itu kita udah nyoba masuk di comms room dan sayangnya comms roomnya gak bisa dipakai karena ada orang yang rusak ya guys ini sedikit cuplikan dari yang kemarin ya kayaknya masih tambahan terorist terorist kita sudah membunuh orang-orang ini terlihat seperti kamu terlukan beberapa dan mereka berada di kapal ini dan sekarang mereka ingin menggunakan virus untuk menyebabkan atas lain mereka mencari benar tentang Terra Yogyia dan kemarin jauh banget dong ujung-ujungnya kata si Parker ini ruangan engine kita ini menggunakan engine darur ruangan komunikasi kita ini menggunakan energi dari engine darurat ya mesin darurat jadi kita mesti nyari dulu di mana kita bisa menyalakan turbin utamanya supaya bisa jalan lagi safety procedure apa ini? because this vessel was involved in a prior accident safety standards that go beyond this outside maritime safety ayayayayaya s2 unique power generators if the main power generator should fail compensate Oh iya, the backup generator yang akan nyala ya Vertical and horizontal bulkheads that automatically divert water in case of flooding In the event of emergency, bulkheads can be operated by the control system in the bilge This system will continue to operate even after sustaining minimal damage Oh, oke Intinya sih bener sih apa yang kata Parker tadi, kayaknya dia udah baca duluan ya berarti ya Kewasan dayanya yang utamanya mati, yang cadangannya bakalan nyala Dan saat ini kita lagi pake yang cadangan guys Dan kawasan daya cadangan yang dipake itu cuma bisa buat nyalain kebutuhan-kebutuhan utama Makanya komunikasi kita gak bisa dinyalain, oke guys Take it, you might need it Apa ini? Turning on the power won't be easy Pick up iron anchor key Ya, ini iron anchor key ini yang belum kita pake kemarin ya by the way FBC member FBC member Gue curiga, jangan-jangan FBC member yang dia maksud itu si mayat cewek yang kita temuin di episode paling awal ya guys, kayaknya ya Oh ya by the way Ya, kita bakalan cari si Rachel woman ini Tapi ya, gue pengen tau dulu di atas sebenernya ada apa sih Karena kita kemarin belum nyoba ke bagian atas ini guys Ke belakang pintu dimana kita pertama kali masuk ke hall ini ya Nah, ada pintu yang belum kita eksplorasi disini, kita bakal naik dulu ya Oke Ya ampun, naiknya jauh banget ya Pintu kayak gini tuh banyak banget gitu loh Kita panggil, sementara kita panggil cadet aja ya Karena gue lupa Si cadet itu tadi ngomong Kasinonya itu ada di lantai satu Tapi kan Gue belum coba ke lantai satu ya Tinggal ke bawah sih sebenernya tadi tuh Kayak disini apa nih? Eww What is this place? Kayaknya sih kolam renang dalam kapal ya Tapi eww That's so dirty Oke, pintu apa ini? Kayaknya kita bisa buka ini kan ya Pake screwdriver Nah, ini kita benerin dulu ya Oke, kelar Gitu doang sih, cuma tinggal dibikin kotak doang Oke, kita tinggal buka pintu ini Sekarang ada apa disini? Ya ampun, kemarin kita nyari-nyari rifle guys Ternyata riflenya ada disini Oke, siap M40A1 Custom parts Oke, apa ini? I'll be able to purify the pool with this Activate purification apparatus Oke, there we go Berarti sekarang kita udah punya rifle guys Sekarang kita bisa nge-snipe Dan kayaknya ini belum bisa kita masukin Karena masih sangat-sangat kotor Buat dan lama Dan usahnya kayak gini Dibandingkan kita harus muter-muter terus-terus Dan nungguin lama Tapi memakan listrik juga kan Ya, menurut gue agak-agak aneh aja sih Emang pintu itu darurat ya Kalau seandainya dia gak pake sistem mekanisme kayak gitu Kan harusnya juga kita gak perlu pake listrik yang aneh-aneh ya Disini ada pintu nih Yang belum bisa kita buka Yaitu Casino Iron Anchor Key Nah Aduh, pintunya nungguin lama-lama lagi dah Oke, sekarang kita udah masuk ke casino Kok gelap banget ya by the way ya Oh, ada ikan arwana The power is out Tentu ada coin Oke, disitu ada coin ya guys Kayaknya kita bakalan pake coin itu Untuk main di salah satu mesin ini Pintu ini buka gak? Nope Dia gak kebuka Ini tangga ngomong-ngomong kok terang sendiri ya Itu lampunya lah by the way Waduh Ada cewek Bar Coba kita buka dulu pintu ini Dikunci Please use coins It's locked Iya Oh, ini ada mesinnya guys Ada mesin turbin engine listriknya itu ya I can use the breaker to restore power to casino Oke, pake aja lah Nah Casinonya udah nyala kembali guys Oh, ikannya bagus Iya, sebenernya aneh kan deh Kalau suandainya dipikir-pikir gitu kan They have things like casino Kapal persiar mahal kayak gini Pasti biasanya ada casino sih Biasanya tuh Ada kemungkinan besar Kalau mereka punya casino Akhirnya handgun ammo case Sip Jadi rada-rada banyak Gak perlu dibaca deskripsi yang gak penting Intinya sih Plur kita nambah Sekarang kita mau masuk ke pintu yang tadi kan ya Kita mau masuk ke pintu yang ini sih Harusnya ya Tapi Terkunci Please use coins Oke Kayaknya kita bisa dapetin coin Dari tengah-tengah ini ya gak sih Ngambilnya tekan ini kan Press the button Yes, oke Oh my god Wah gila Akhirnya udah terinfeksi T.E.B.I.S. lho Eh kok ikannya bisa jalan-jalan gitu kan Ikannya kok bisa jalan-jalan gitu lho Gak mati-mati lagi ya ampun Mana lagi tuh ikan Ini, 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 ini Mati dong ya ampun Lama banget sih matinya Nah itu dia coinnya ya Oke Picked up a coin Finally quiet down a little Sebenernya gue bingung gini kan Kita nyobain masukin virus T.E.B.I.S. disini ya Air yang udah terinfeksi virus T.E.B.I.S. disini Ikannya langsung lompat keluar dari aquariumnya Terus yang kemarin yang di video call-nya Teroris Veltro Kok dia gak lompat ya Kok bisa jinak ya sama orang-orang Veltro Emang, pikiran yang jahat tuh selalu bersatu Pemersatu bangsa tuh sebuah pikiran yang jahat ya Kalian ngerti maksudnya apa Kita dapet coin Kayaknya kita bisa masukin ini ya Kok gak ada Oh, you want another coin? Kayaknya kita bakalan coba untuk main di salah satu casino ini guys Oke, kita coba dulu yang disini ya Yang paling deket So, I can get more coins with this So, I can get more coins with this Oke, insert coin Kita coba dapet apa ya You got one coin back What? Kita mesti nyobain sampe RNG RNG-nya bagus apa gimana? Oke RNG God Langsung dapet bundle of coins Oke, nice Dah, kita bakalan balik ke si cewek tadi itu ya Si papan cewek tadi itu Tapi gue gak ngerti sih Maksudnya ada tulisan G di sebelahnya itu apa by the way Bentar Gue mesti masukin berapa G by the way Jadi kita mesti masukinnya sesuai beratnya guys Oke, coba kita cari-cari dulu Bentar, ini apaan? Kok gue baru liat ada catatan ini? Casino Staff Report I've found out how to bypass the security on the VIP room That room is reserved for all the high rollers So, I've always been curious what goes on in there It's so easy All you have to do is feed coins to the casino girl next to the door And you can bypass any security You have to hit the precise weight 107 grams A small price to pay for access to the VIP room Oh, 107 gram guys Oke, siap Nah, udah kelar Selesai Dan pintunya pun terbuka Kenapa tadi gue malah escape ya Jadi, jadi rada lama kan Oke, kita dapet shotgun ammo Yang sayangnya tidak bisa kita pakai untuk apapun Oke, kita langsung turun aja ke sini ya Di sini ada apa by the way Kok kita mesti masuk? Astaga, kaget gue ada kipas tiba-tiba Ya ampun, gue kaget gara-gara kipas dong Gak ada hal yang lebih bagus bisa ngagetin gue gitu ya Oke lah Kita bakalan liat-liat dulu di sini ada apa Ada zombie kah? Ini tuh ngomong-ngomong apaan sih? Kayak cangkang alien gitu ya Masa di Resident Evil ada alien? Ada predator juga ntar lagi Jangan-jangan Aduh, ini game makin-makin rusak Nah, sekarang kita bakal ngikutin aja arah pipa ini kemana Yang gue juga agak-gak bingung sebenernya Turun, coba apa ini? Oke, kita bakalan coba liat apakah lift ini masih bekerja Ngomong-ngomong ada custom parts guys, sampai dulu Kita coba nyalain liftnya dulu Ngomong-ngomong si Parker baik juga ya nungguin gue ya Oke, coba kita nyalain The key is missing Kuncinya hilang Kuncinya hilang Oke, sekarang kita bakalan nyari kuncinya di lift guys Dan Parker memutuskan untuk diem di sana Berharap kajaiban Dengan diem di situ doang Berharap tiba-tiba live-nya jalan Ya lucu sih dia Yaudah lah Toketa juga sebenernya gak gitu Butuh-butuh amat sama dia It won't budge dari some kind of locking mechanism Oh ini ada puzzle lagi ya ampun And it's done Oke, let's go Kita bakal masuk dalam sini Pintu liftnya tutup Gue bahkan gak tau loh Dari 6 tombol ini Apa yang gue pencet Dan Jill mencet apa Gue gak tau Tapi ya dia asal pencet Dan kita turun ke sebuah tempat Ini bukan tempat kita di awal ya Nah kan bener kan apa yang gue bilang kan Kayaknya si Rachel itu tuh ada di Ya ampun Itu monster apaan ya Itu monster apaan Woy kok kok jatuh What Itu monster apaan Kok range ini jauh banget sih Ngehajarnya Ya akhirnya dia mati ya Oke kita dapet 1 healing item Gila Hampir 19 peluru Cuma buat ngelawan 1 gitu doang Wah gila sih emang Ini sebenernya jalan yang sama Dengan yang kita temuin kemarin kan Dimana kita nemuin sebuah pistol Disini yang kita kira tangannya Chris Disini emang gak ada apa-apa sih By the way Disini masih bisa kita buka kah Oh ada custom Oh my god Gak gue bingung gitu loh Kita udah pernah masuk ke dalam sini Kenapa kita mesti nengok dulu Ke dalam pintunya gitu kan Kenapa mesti nengok dulu Dari pintu situnya gitu kan Kenapa gak langsung kita masuk aja gitu loh Atau gak bakal ada apa-apa disini Ya ampun Seperti tadi gue malah kena jumpscare The real Chris Is searching for you Apa ini Mystery instruction It looks like a message It is essential that we carry out our mission expeditiously as possible After boarding the Queen Zenobia Our two targets will be here soon But they must not compromise the mission Take appropriate actions Don't overreact Securing the room Find the most accessible room in the crew's quarter and secure it Intel indicates there could be BOW activity on the ship Take act with extreme caution all the time Materials Despite props you were given are meant to be used to sow confusion among our targets Follow the instructions for where to distribute them around the room After that leave the room immediately Do not leave any traces of your presence The main point of this mission is to mislead the target So it must be carried out quickly stealthily Do not let the target see you Do not engage your fire upon them Your primary concern should be your concealment Leave everything else to me Ini yang gue gak ngerti sih dari catatan barusan Kayaknya tuh ada hubungan antara Veltro dengan FBC atau siapapun ya Karena mereka kayak merencanakan sesuatu gitu Yang intinya sih ngebingungin kita dengan Parker Sesuatu yang bikin kita dan Parker tuh kayak hilang komunikasi, hilang arah gitu loh Mereka nyebut dua pihak Tapi dua pihak ini gue gak tau apakah maksudnya Parker dan Jill sebagai satu pihak Dan Markas itu sebagai pihak kedua Atau Parker dan Jill doang Gue gak tau ya disini ya Mungkin itu maksudnya Who knows Ya kita bakalan cari tau juga di kedepannya di game ini ya Disini tuh harus ada sesuatu gitu Tapi gue gak tau ada apa Warna ininya kuning Tapi gue gak menemukan ada sesuatu yang berbunyi gitu kan Tumben Wow Apa sih ini jumpscare-jumpscare mulu tadi Wah tumben loh Jarang-jarang gue bisa di jumpscare sama beginian Yo bro Kalau turun dari ventilasi tuh ngomong-ngomong gitu loh Ya sebenernya gak perlu gak punya kewajiban untuk ngomong juga sih sama gue Cuma untuk turun dari ventilasi kan Suka-suka dia lah dia mau turun dari ventilasi kayak Mau turun dari Dari peradaban kayak Urusan dia sih sebenernya Oke Kita Ini belum bisa kita bukakan ya Sekarang kita bisa buka Dan Ada machine gun ammo Tinggal pertanyaan adalah Dimana kita bisa mendapatkan machine gun Buka pintunya Nah Kita dapet machine gun guys Sabar Kita mau gantinya ke pistolnya aja Karena pistol gue gak guna sekarang ya Oke Kita mau green herp yang gak bisa diambil Dan gak butuh juga sih healing item gue Ada lima by the way Terlalu banyak sih What The heck is that Kok ada suara found you Nah disini Sedikit lagi Kita bakalan ketemu di laboratorium Dimana kita melihat cewek itu mati Dan kenapa ada putih-putih kental manis disini Ew Oke It was around here Oke It was around here Apakah disini ada isinya Oh gak ada Let's go inside Biasanya kita bakal menemukan hal yang menarik Oke Kalau gamenya nge-save Berarti tandanya itu hal yang buruk ya Apa ini Catatan apa ini Preson tadi gak ada catatan ya Waktu kita pertama kali disini kan No clues as to who left this note I was forced on this mission I had no desire to come here for a job That could get me killed At any rate stage 1 is complete I got the key for the freight lift Now I can access the bilge Oh jadi si cewek ini udah punya kuncinya ya Jadi mau gak mau kita mesti nemuin dia dong Untuk ngantung kuncinya This ship was used as the base of operations for the terrorist attack on Teradrigia 1 year ago Jadi kapal ini jadi tempat markasnya si Veltro ini ya I found the UAV in the ship's foredeck that was used to disperse the virus UAV Ada UAV di belakang kapal ini yang dipake buat ngebuang virusnya ya Ngebuang ke lingkungan itu Finding the UAV was good Getting attacked out of nowhere by an ugly monster was bad I knew this mission would suck from the moment I took it My head feels like it's going to split open I lost an eye already Ow I feel like crap Arms are starting to feel weird too My right arm split into two Ah What What Tangannya ke belakang dua Blood all over my body Can't see my bones Need Dr. Beth Writing is obscure by blood Abis itu tulisannya What Oh no I found the target She's a zombie Isn't that always the case Kayaknya mereka udah terbiasa banget ya Si Parker sama Jelena tuh terbiasa banget Kalau sendai menemukan target Menemukan orang yang kita cari Orang dalam pencariannya Udah gitu orang dalam pencariannya tuh jadi zombie Seperti udah kayak biasa banget gitu Ya emang sih Mereka udah berpengalaman dalam hal ini Gue yakin disini bakal muncul sesuatu nih Ventilasi biasa ya kan Oh enggak Tungguin gak di ventilasi Let's go my friend What the heck Wih kok dia cepet banget cuy Kok dia cepet banget Eh dia mangel-manggel nama Raymond ya barusannya Wah dia lari dong Wah dia lari cu Wah pengecut dia kabur dong Niatnya mau mukulin gue gak kena The ducks are all connected Green Harp lagi dong Oke jadi ceritanya si cewek ini Si Ya Capa si namanya tadi Gue lupa mulu Sama nama orang ya kan Si cewek zombie ini Masuk ke ventilasi guys Ducks Ducks itu maksudnya Saluran udara ya Dan kita kayak bakalan ketemu dia Di beberapa tempat Di sekitar sini Jadi kita bakalan siapin aja Oh my god Kamu mau ngapain sih Kita buka disini Feeling gue kita bakalan ketemu dia disini Nah kan ada suaranya kan Scan-scan dulu Gue mau nyari amo Gak ada Cih Sebel Bentar lagi pasti dia muncul Tinggal caranya Jaman ventilasi Nya Ventilasi Yang muncul bukan dia Kampret Dah mati Eh kayaknya belakang gue ya Bener kan Oh disini dia Hai Hei oma bro What are you gonna do with me Oops Ya dia kabur lagi Really Ya elah Musti pakai shotgun Ngomong-ngomong Mana dia Disini nih kayak Ini Kan bener kan Wow meledak dia Nice Nice Cepet banget sih dia lari By the way Ini dia Let's go Hajar lagi bro Tidak kena Sniper Emang lu doang Gak bisa nembak Oke Harusnya kita bentar lagi Ketemu lagi sama dia dong Tapi dimana sih Sebenernya dia tuh Ayo lah Gue butuh machine gun ammo Pelit banget sih dia tadi Gak dikasih machine gun ammo dong Rifle dong Dikasihnya Gak ada yang bener di kita lah Apa nih Machine gun dong Handgun gak tuh Lagi butuh machine gun ammo Dikasihnya handgun Lagi butuhnya Apa Lagi butuhnya handgun Gak dikasih handgun Puyang gua Why are you like this gitu loh Kenapa anda seperti ini gitu loh Apa nih Ada barang Machine gun ammo lah Ayo lah Nah Machine gun ammo Sip gitu dong Kapan mati by the way nih pada Aduh Dia nembak dari jarak deket dong Ngapain lu nangis Oh udah mati rupanya Weee bro Hai Langsung mayat bergelimpangan disini dong Apa nih We got the key Kita dapet lift key guys Oke So it really was Rachel Jadi inilah Rachel guys Wow Nah scannya aja lama banget ya Full Oh sedih sekali saya dapetnya full ya Oke Sekarang kayaknya kita bisa balik Pakai lift yang pertama itu ya Yang kita temuin di awalan Kita tinggal balik ke lift yang tadi pertama kita masukin guys Pertama kita berpisah dari parker Udah gitu kita naik ke atas Pasang kunci Kelar deh Bukannya sih Rachel tadi udah kita matiin Iya kalo kita inget-inget storynya Resident Evil Biasanya boss-boss yang kayak gitu Yang pertamanya mati ya cepet Biasanya bakalan mutasi jadi gede banget ya Akhir-akhir Kemungkinan sebenernya Veltro juga cuma pengen pake orang-orang yang menurut mereka bisa digunakan gitu kan Contohnya kayak si Apa tuh si Rachel tadi kan dia mati ya Dia mati udah gitu jadi zombie Feeling gue kita bakalan ketemu lagi sama dia Entah dimana Tapi ya Menurut gue sih kita bakalan ujung-ujungnya ketemu lagi guys sama dia Meskipun gue gak tau ntar di episode berapa ya Oke lift akhirnya nyala Apakah ini sudah end of episode Itu mungkin gak ada tengah-tengah episode ya I hear something Harusnya Rachel tuh belum mati ya Tapi kawasan day kita nanti ketemu sama si kadet Itu apa yang bakal terjadi ya Straight into the depths of hell Itu bukan yang kata-katanya si Veltro ya Alright guys Episode 5 akhirnya kelen Keren Kelar That's 1 gara-gara sih Satu zombie yang tangannya gede itu Yang ngehajar gue udah kayak kepiting Tunggu gak sih And we are done Episode 4 Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk cek Playlist yang ada di deskripsi Untuk game-game lainnya Resident Evil Kita bakalan mainin banyak-banyak Resident Evil Mungkin abis Resident Evil Revelations ini Kalian kita mau mainin Resident Evil Zero dulu Sebelum Resident Evil Revelations yang kedua Oke guys So kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Dan gue bakal ketemu lagi sama kalian di video berikutnya Thanks for watching Happy Gaming and Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.